Fokus yang lain adalah sampah, 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 sampah. Tapi secara ini juga kita akan memberitasi masyarakat untuk bisa cerdas mengelola sampah. Tidak membuang, digabung, artinya tertilang. Kita akan mulai memilah sampah. Supaya lebih mudah untuk kita mengelola-elola ini. Pak, kalau sampah ini dikelola pihak ketiga atau memang langsung di LH sendiri sih Pak? Yang kalau di pasar ini Pak? Ini LH. LH Pak ya? Tapi ini kan sayang, ini 60% lebih ini adalah organik. Kalau ini dikelola secara baik, ini bisa menghasilkan sampah organik ini. Ini jadi kompos, satunya ketan, atau... Ini salah satu juga kekurangan armada Pak ya. Nah, apakah ke depan bisa ditambah atau ke depan ya Pak? Jadi bagi saya tidak ada alasan armada kurang dan sebagainya. Semua bisa diatasi sebenarnya. Apapun, kalau tidak ada, kalau lagi susah nyewa pun bisa. Minjam pun banyak yang mau minjamkan. Jadi, tidak ada alasan lah. Cuma bagaimana sebenarnya kemauan untuk peduli aja. Sudah ada tumpah sampah, terus dicari titik benang merahnya. Ini pandang sudah kita pasang CCTV, sudah ada pengawas. Harusnya bisa dikontrol gitu kan. Seluruh titik. Pak, berarti ini juga ada kelemahan dari dinas sendiri Pak ya, untuk mengawas ini Pak ya? Ya, bisa dilihat aja. Kalau sampai seperti ini, kan tidak boleh ada satu haripun sampah yang menumpuh di kota Pantiana. Ini kan depo nih, orang membongkar sampah, membuang sampah semua di sini. Yang kedua, ada satu mobil kita yang akibat kecelakaan, bertabrak, jadi sehingga tidak bisa operasional. Nah, tapi seharusnya tidak boleh ada sampah, harus bersih setiap hari. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada dinas terkait untuk bisa menangani. Tetelahnya, hari ini harus Pak ya, untuk dinasnya harus. Kalau tidak mampu, betul dinasnya tidak mampu untuk mengendalikan sampah. Berarti bisa digeser ke, atau carikan ada Pak ya? Ya, pokoknya pasipensinya berarti tidak mampu.